oke selamat datang kembali kembali di channel kembali dimana pada saat ini gua bakal bahas seputar lain apa-apa sih yang bagus buat abyss ya tapi sebelumnya gua mau kasih tahu kalian untuk jangan lupa buat top-up di Lensball bagi kalian yang masih top-up di game ya ini jauh lebih murah dan juga ini khusus Android ya tolong disimak dulu ya jadi ininya buat Android dan juga referal kodenya Metro YouTube Kenapa harus masukin referal kode Metro YouTube karena ada potongan lagi kalau pakai kode Metro YouTube jadi kita sama-sama diuntungkan ya simbiosis mutualisme jangan lupa buat top-up di Lensball khusus Android ya Apple ya mohon maaf lah ya belum ada ya lanjut untuk di camp abyss ini mungkin kontaknya lebih ke Brighter Zoltan ya Nah untuk line-up-nya sendiri sebetulnya balik lagi disclaimer dulu kembali ke kemampuan kalian dan kepunyaan kalian ya jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah karena tiap orang pasti hoki-nya beda-beda dan bullet-nya beda-beda ya untuk disini kita coba dulu ya paham bosnya sekalian kalian coba ya karena ini barusan ngegas keluar paket kejutan ya kita coba langsung praktek dan gua mau menjelaskan juga ya ini gua nggak ngikutin di grup di grup sudah ada ya jadi kalian kalau mau ngikutin gua boleh di grup juga boleh sama aja nih bener-bener kau nggak baca di grup sih jadi ini cuman insting aja ya eh pertama Hai di sini ada dulu kos dan Tania Tania bagusnya apa karena ultimate-nya yang raw jadi intinya kena tiga-tiganya dan dia kalau critical terus critical damage-nya itu juga nambah which mean bisa jadiin single damage dealer ya satu kedua di sini kenapa kau pakai dulu dulu kos-dalu kos karena bisa oti dan nge-chain nah tiga-tiganya apakah bagus enggak sebetulnya karena gua punya dulu kos satu ya tapi di sini menurut gua yang layak kalian pertimbangan ya langsung yang gua sebutin aja ya ah ah top tiernya ini ya almon itu antara perlu enggak perlu ya tergantung kalian ya kalau gue pribadi yang paling top ya sebetulnya gini ya ini belok tangannya ke sini susah ya ya guys ya Nah ini diganti sih Denona protector ini namanya gua lupa inilah ya pokoknya ini enggak diheal sebetulnya enggak masalah ya gini guys nih almon mau disingkirkan boleh mau digantiin demikian lagi juga boleh ya mungkin kayak si siapa namanya Thunder gitu nah topnya gini ya kalau gue pribadi lagi tapi balik lagi kalian ya Eh masalahnya punya gua masih kerucut jadi ya gua nggak realistis aja pakai ini ya jadi kurang ya tinggal kalian mau gimana soalnya disini tujuannya Pam energi karena ini keter-keter apa-apa sih ini namanya gue lupa ntar kita dulu guys ya enggak salah niputin ya kalau buat dektor itu soalnya ultimatenya row kita bahas di sini ya intinya row lah ya enggak harus brown row ya intinya serau dan tiap ada orang atau hero ya kenanya 25 dapat nambah 25 for each enemy hit berarti 75 ya dan dia waktu pertama kali mulai langsung multi bagusnya disitu guys juga dia juga ngasih ngebuff ya oleh Jason Eli increase dari attack 24% selama lima round makanya itu rusak ya sebetulnya nah ini ketika mati nambah petek juga ya terus disini ada lulu yang dimana ini paling core buat semuanya sampai 50 energi gimana kalau dari energinya bagusan dektor ya kalau dektor kan bisa sampai 75 tuh kalau kena tiga ya dia juga ada babetek cuman itu aja sih kalau lulu jadi nyepam sekilap aja ke sini ya nah makanya itu bagus sama tanya apa tanya ultimatenya row terus di sini karena ada kreter ini udah buka ya karena gua udah bintang 10 free demikinnya ingin ke 10% bisa tiga kali bisa tapi kalau enggak ada critical riset lagi jadi 10% lagi tuh ya makanya bagus banget Iya kalau begini ya ya lebih ke itu dia juga start every round every two round then above jadi ya intinya ngebuff critical terus guys makanya bagus banget ya dia dan ada HPnya juga jadi dia bisa cukup survive ya lebih jauh lebih sakit jadi memang harus ditaruh di belakang ya nah ini ada penetnya juga ya dan ada jauh lebih bukan jadi kemungkinan kita buat menambah buat critical riset ya makanya naikin critical riset kita lah karena ini ngenurunin kristresisten mereka ya tuh weh semangannya ya juga bagus tidak terlepas yang sangat-sangat bagus itu ya gini kalau kalian kepepat pakai karmen juga coba not bad ya tapi dextor the best jagger aku sama lilit dua ini Aduh gila sih ya apalagi kalau kalian punya lilit Wah multi terus guys ya ini karena kita mau coba ya coba aja karena gua biasa di 20 mentok 21 ya saat yang bagus mencoba dengan spot yang ala kadar ya guys ya ini enggak ada iler ya kita mau coba aja nih nih ya jadi ininya ininya tuh biar mencoba terus guys Oh ya bisa berapa kali ini banget harusnya terus ya nah nih Hai bagus tuh ya habisnya Nah itu kalau sakit tadi bisa langsung banyak kayak saya masalahnya nggak sakit ya itu lebih gitu ya imbah nggak imbah banget kalau jadi langsung pertama kali mulai itu langsung pokoknya gila-gilaan gitu ya harusnya seperti itu tapi tidak seindah itu ya karena mau naikinnya sudah bintang 8 itu gue seiring berjalannya waktu itu dua hero yang bisa gue naikin sih guys ya ntar nih oke lanjut sampai selesai ya karena ini udah VIP 8 jadi aman ya tepat ini kita balikin lagi tadi kan cuma 18 ini oke lah ya tapi buah ini enggak bisa guys beban guys dia harus diganti Almond tuh sebetulnya kalau kalau kalian lilitnya udah sakit not necessary ya bisa langsung aja biar langsung 20-an ini sementara gue Pak Izagrako dan Tania ini jauh lebih balance sih ya coba kita pakai ya harus pakai dulu sih Tania doang enggak cukup sebenarnya Tania gue belum dibuat guys belum memuaskan lah Nani pakai cara tidur segala ini kan Tania kan ini soalnya ngunti terus ya Oh yang ini ke stunnya nah bagus terus silent ngeblok energi guys jadi bagus ya lain musuhnya nggak bisa ngekill blok energi juga jadi makanya bagus kita gerakur tujuannya cuma buat nge-stune aja ya 21 ya ya sementara ini pot gue yang paling bagus ya belum tentu di kalian bagus karena bintangnya berbeda VIP-nya berbeda equipmentnya berbeda and drivingnya berbeda punya berbeda banyak banget kan faktornya jadi kalian nggak bisa mentah-mentah eh kalau paraman ini kita ini dapat yang bagus ya jadi ini kita gamin aja takip tapi topet equipment ya dong takah sampai selesai Hai dong in three-two-two-two-one kalau ini sih gue lebih cot ah ini sebetulnya biar nggak kena stun gampang aja sih abalanya tapi kalau bisa memakai Kayon guys lebih ofensif lebih cepet menang gitu ya takip ya Apakah bisa tembus 24-23-24 ya oke dapat ember tuh bagus hari ini berarti gua udah dapet dua ember ya equipment merah belum tapi sejauh ini itu merah udah mulai gampang guys jadi bukan yang gampang banget sih mungkin dua hari tiga hari sekali dapet lah ya paling enggak ya seminggu bisa dapet dua sampai tiga lah kalau apes ya satu ya bisa seminggu balik lagi ke oke-okean ya kali segampang itu ya dapetnya dan gua belum pernah ngancurin equipment merah ya enggak mungkin gua hancurin Cigo cuman main liat aja enggak ada embernya ekwi merah mana ekwi merah icano ada embernya ngomong apa ini mau lihat dapetnya apa ya hai 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 luar lah yang tengok Oh Buk banget ya In Three Two One Hai Ini berarti Gwere Nah ini 24 Hai Bukit Ayah Oh Laki Gila kan yang ini poinnya Kalau abyss itu paling menyenangkan Ngeburnnya Nggak tahu malu Equip Let's go Trek Charlotte Banget rumpah Oke Jadi intinya itu aja guys Baik lagi ke Kemampuan kalian ya Ini gua dapet epic 2 Bagus ya Dan tabungan gua sekarang Sudah di sebegini 75 Ini ada 20 Dapet dari story Dari monthly Terus status gua juga belum berubah Begini-begini aja Pro nya masih sama Ini lebih bagus lagi Udah Ini tetap sama Kayaknya attack semua sih Tapi nggak tahu nanti Tidak terlihat ya Tergantung mood Ini lagi Proses pencarian Define rune Lalu main rapi-rapi ya Disini juga udah mulai Bagus speed Define Physical resistance HP Sama cari yang define nya juga Teman ya Tidak semudah itu ya guys ya Tidak semudah itu Tidak semudah itu Itu aja guys dari gua Semoga bermanfaat ya Jangan lupa buat subscribe dan like Dan jangan lupa buat tapaknya Lenspol Thank you for watching See you on the next video Shalamit bro Sub indo by broth3rmax